Saya lihat apa itu PBNO sampai sekarang ini kita lihat di Youtube, rasanya masih tidak merasa penting. Tapi kalau di bawah yang namanya setiap khabaib yang bicara merendahkan pribumi, kemudian pribumi menjawab saling yaitu berargumentasi merasa benar tapi tidak ada yang menjadi mediator. Ini kan semua ini adalah warga NU yang dirugikan. Muhammadiyah tidak ada hubungan dengan khabaib. Lainnya juga begitu. Apa khabaib itu menurut Muhammadiyah? Tapi di NU itu sudah yang namanya tawaduknya terhadap ulama. Kemudian apalagi ulama itu pakai peci serban. Tapi kalau khabaib lebih hebat pakai jubah. Sehingga orang-orang bodoh itu menganggap itu lebih hebat daripada ulama-ulama NU. Ini sangat-sangat kita sayangkan. Maka saya mohon ini untuk ditindaklanjuti. Gus Imad sama Gus Fakir. Bagaimana NU di bawah ini nanti bisa menggugah dan bisa benar-benar bangkit PBNO untuk bisa melaksanakan bahsu masa itu. Kalau tidak mau, gerutup oleh Banser. Ansor. Pak Garnusa. Gerutup di PBNO. Ini bangsa Indonesia NO ini baru menangis. Kenapa kamu diam saja? Ini bangsa Indonesia NO ini baru menangis. Kenapa kamu diam saja? Ini bangsa Indonesia NO ini baru menangis. Kenapa kamu diam saja? Bahagiai Miftakul Akyar Gus Yahya ini mampu atau tidak memimpin NO. Ini menjadi tanggung jawab. Sebagai PBNO yang menangis adalah bangsa NO yang di bawah bangsa Indonesia yang dari NO menangis semuanya. Kalau terjadi fitnah, dibiarkan saja siapa yang dosa paling besar adalah PBNO. Jadi perjuangan kita ini bukan perjuangan ringan, tapi berat. Ya berat. Dan berjilid-jilid lama waktunya. Tidak bisa secepat hilat kecuali negara turun tangan. Kecuali NO sejarah organisasi turun Muhammadiyah ikut membantu. Cepat, semakin cepat. Tapi kalau mereka diam saja, dibiarkan anak bangsa saling bertikai seperti ini, ya sama dengan orang tua yang tidak bertanggung jawab. Anak itu karena itu sebeni, kalau kamu berpikir, 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 kalau kamu berpikir. Kalau begitu. Harusnya ngayomi kabeh. Ada kan Bahsul Masail tingkat PBNO, atau MUNAS, Musawarah Nasional, atau Kondes Konferensi Besar, atau mungkin Bahsul Masail khusus. Tertutup dulu, tidak apa-apa. Baru terbuka. Nah, gitu loh. Jadi, Terima kasih.